oke balik lagi sama saya nah ini adalah sebab yang kedua yaitu mengenai customer dan lighting lens disini kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai sistem antrian oke yang pertama ketika kita membuat sistem antrian kita harus mempertimbangkan berbagai hal, nah disini saya ambil contoh 5 hal yang perlu kalian perhatikan ketika membuat sebuah sistem lighting lens atau antrian kita bisa melihat mempertimbangkan tentang berapa banyak antriannya bagaimana tempat kerja karyawannya bagaimana bisnis kalian dimatak konsumen, bagaimana interaksi dengan karyawannya bahkan penomoran dalam sistem antrian nah ini kita akan bahas satu persatu mengenai apa saja sih yang harus diperhatikan oke yang pertama kita akan berbicara tentang numbers of line atau jumlah antrian yang ada dalam sebuah usaha misalnya disini saya ambil contoh ketika ada hanya ada satu antrian dan beberapa antrian ketika ada satu antrian atau single line dari segi konsumen mereka tidak akan bisa memilih antrian mana yang akan mereka mau ya sudah ketika mereka datang antriannya panjang ya sudah mau gak mau mereka harus memilih disana sehingga ketika terjadi antrian tersebut dari segi konsumen akan merasa fair kenapa? ketika ada yang berusaha datang mereka akan antri di belakang semakin telat mereka datang antriannya akan semakin di belakang itu fair bisa dikatakan fair nah dari segi koreawan juga mereka akan mendapatkan stress yang tidak terlalu tinggi kenapa? karena mereka hanya melayani satu antrian saja mereka hanya fokus pada satu antrian saja jadi mereka bisa memaksimalkan untuk melayani antrian ini saja itu kalau single kalau hanya ada satu line nah bagaimana kalau lebih dari satu ketika lebih dari satu kita akan makan sebagai multiple lines dimana ketika ada multiple lines yang biasanya kayak ada di bank di supermarket disini konsumen bisa memilih line semana yang akan mereka tujuh mereka biasanya akan milih oh nyari yang sepi dimana nih akan tetapi ketika mereka milih tersebut kalau misalnya pas pilihannya benar mereka akan merasa senang kenapa? kalau misalnya ternyata oh disini ternyata karyawannya pelayanannya cepat antriannya cepat nah akan tetapi kalau misalnya mereka pas kena zong atau misalnya ternyata lainnya mereka lambat yaudah mereka bakal frustasi tetapi tidak bisa disalahkan karena itu balik lagi pilihan dari segi konsumen mereka milih mana itulah yang mereka dapatkan itu kalau multiple lines nah ini juga harus kita perhatikan kalau single memang konsumen merasa fair tapi kan semakin lama semakin panjang antriannya kalau semakin panjang untuk kita untuk melayani konsumennya itu kan waktu yang dibutuhkan semakin banyak nah kalau semakin banyak kan otomatis semakin jelek dong di mata konsumen gitu nah inilah bedanya antara single dan multiple lines nah selanjutnya dari segi workspace-nya atau tempat karyawannya ini penting juga kita sebagai manager untuk kayak mementukan atau membuat sebuah lingkungan kerja yang baik kenapa ketika ada lingkungan kerja yang baik otomatis dari segi karyawan mereka memiliki mood mereka akan menjadi baik kalau moodnya baik kinerja mereka akan semakin meningkat coba bayangkan gini teman-teman kalau misalnya lingkungan kerja kalian udah jelek mood kalian turun kalian ketika harus dipaksa melayani konsumen dengan sebaik mungkin gak akan maksimal karena dari dalam diri kalian sendiri sudah kayak males nah makanya penting sekali sebuah workspace itu dipikirkan baik-baik dalam sistem ini nah selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana bisnis kalian di mata konsumen kita harus tahu bahwa konsumen ini melihat itu tidak hanya satu titik saja misal gini ada seorang konsumen datang kasir ada dua yang satu kasirnya wah kayak memanggakan sekali konsumennya kayak melayani sepenuh hati akan tetapi kasir satunya yaudah mereka melayaninya ya sekenanya aja nah yang ada di mata konsumen adalah kasir kedua jadi konsumen akan berasumsi bahwa saya males lah belanja di sana kasirnya kayak yang kasir kedua padahal dari kasirnya itu hanya satu orang saja yang melayannya tidak sepenuh hati kan tetapi di mata konsumen satu jelek akan merusak semuanya sehingga penting untuk melakukan training supaya antara karyawan satu dan karyawan dua sama-sama bisa memberikan kinerja yang maksimal sehingga nanti ketika di mata konsumen tidak terlalu buruk karena satu saja buruk akan merusak citra dari seluruhnya begitu nah selanjutnya interaksi dengan karyawan misalnya kita kita sebagai konsumen kan pasti melihat bagaimana karyawannya melayani kita bagaimana dia senyum bagaimana mereka melayani konsumen dengan baik ketika ada yang antriannya kurang baik bagaimana dari segi karyawan menanggapinya nah ketika seperti itu cara menyikapinya itu juga akan berpengaruh terhadap perspektif konsumen ketika mereka memang ternyata karyawan bisa sebaik mungkin melayaninya dengan caranya bagaimana berbicara senyum dan lainnya otomatis mereka akan menjadi lebih baik terhadap segi konsumen ini mereka melayaninya dengan baik interaksi antara karyawan dengan konsumen bagus semakin banyak interaksinya otomatis konsumen akan merasa nyaman dalam sebuah antrian dan yang terakhir adalah numbering waiting lines atau penomoran dari sebuah antrian kalau teman-teman pernah ke bank pastikan ada yang kayak mau yang keteler antriannya menggunakan A mau yang customer service yang B mau yang lainnya mungkin C nah ini-ini ada tujuannya misalkan gini di sebuah bank itu ada 20 orang ngantri tanpa ada antrian A, B, C tadi hurufnya otomatis ketika kalian masuk wah antriannya udah panjang udah males duluan akan tetapi ketika ada hurufnya mereka akan tahu ketika saya mau ke teller antriannya ada berapa yang pakai huruf A atau kita mau customer service yang huruf B ada berapa atau yang C ada berapa dengan seperti itu secara tidak langsung di bawah alam pikiran sadar kalian antrian itu kayak oke ini tidak terlalu panjang kok walaupun di ruangan tersebut ada 20 orang yang antri di teller gak semuanya kok mungkin hanya 3 orang atau 4 orang saja yang lainnya ke tempat yang lainnya sehingga penting kita untuk membuat sebuah numbering atau penomoran dalam antrian dan bagaimana kita buat numberingnya supaya ketika dipanggil konsumennya gak pergi atau bagaimana supaya terpenuhi dengan baik atau bagaimana supaya melayani dengan baik nah ini penomoran itu juga penting sekali jadi kita harus memahami bahwa semua hal tersebut harus kita pertimbangkan karena itu tidak hanya dari segi kita memahami segi konsumen tapi kita memahami dari segi karyawan karena kalau kita melihat dari segi konsumen saja tanpa melihat dari segi karyawan karyawan tidak akan bisa memberikan kinerja yang maksimal tapi kalau kita hanya melihat dari segi karyawan tidak melihat apa perspektif dari konsumen otomatis ya konsumen tidak akan happy makanya beberapa hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembentukan antrian oke untuk sebab kali ini saya cukupkan sekian akan lanjut di sebab berikutnya terima kasih selamat menikmati